Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan proses revisi atau amendemen Undang-Undang Pilkada tidak akan mengganggu pelaksanaan waktu Pilkada. Ia menegaskan jika ada perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Pilkada, maka perubahan itu akan berlaku pada pemilu selanjutnya. Ditemui setelah mengikuti acara di Stana Negara bersama Presiden dan Menteri Keuangan, Ketua KPU mengatakan, KPU berada pada posisi luar jika ada revisi Undang-Undang Pilkada. Menurutnya KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu, tidak ikut dalam proses isi revisi Undang-Undang. Namun ia berpendapat KPU siap untuk hadir jika dibutuhkan untuk memberikan pandangannya di DPR. Ia juga mengatakan KPU akan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang untuk melaksanakan Pilkada serentak sesuai waktu. Kalau revisinya dilakukan setelah tahapan selesai, maka akan digunakan untuk Pilkada yang berikutnya. Tetap berjalan, sebagaimana peraturan ini.